Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Tommy Dian sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini kali ini saya akan membagikan video proses pemasangan HPL seperti apa prosesnya ikuti terus videonya sampai selesai langsung saja kita lihat videonya ya pertama saya akan menjelaskan untuk lem sebagai perkat kami menggunakan lemfok seperti ini untuk memudahkan pemakaian kita bisa tuangkan ke dalam botol air mineral yang sudah tidak dipakai seperti ini proses pertama yang kita lakukan adalah mengukur media triplek yang akan ditempel HPL lalu setelah itu kita potong HPL sesuai ukuran yang kita butuhkan untuk alat memotong HPL kita bisa menggunakan cutter dan untuk finishingnya kita bisa menggunakan amplas supaya lebih rapi jika kita punya router juga kita bisa gunakan untuk menghaluskan tepinya seperti ini proses selanjutnya kita lumuri permukaan triplek dengan lem begitu juga dengan HPL kita lumuri juga dengan lem seperti video ini untuk proses pelumuran lem kita bisa menggunakan sliver yang bisa kita beli di toko-toko bangunan yang ada di dekat rumah kita usahakan dalam proses pemberian lem kita usahakan serata mungkin agar nanti pada saat dipasang HPL itu akan lebih kuat daya rekatnya selamat menikmati setelah dirasa dua permukaan triplek dan HPL kering proses selanjutnya kita lakukan penempelan pada saat proses penempelan kita juga tekan HPL belahan dan ratakan agar permukaan HPL dan permukaan refleks menempel dengan rata untuk membantu kerataan kita juga bisa menggunakan papan yang ujungnya sudah kita haruskan bisa juga papan tersebut dilapisi dengan kain supaya tidak menggores atau membuat HPL lecet lakukan proses pengukuran pemotongan pelumuran lem dan penempelan tersebut berulang-ulang sampai pekerjaan pasang HPL selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita lakukan proses seperti itu tadi berulang-ulang maka seperti ini hasil akhirnya HPL sudah selesai terpasang pada permukaan refleks semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya